Seribu anak usia dini akan memeriakan peringatan Hari Anak, Hari Keluarga dan Harganas Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2016 pada 1 September mendatang. Kabak Yansos Pemerintah Kabupaten Bogor Makmur Rosak berharap kegiatan ini dapat berharga dan bersinergi dan tidak sekedar seremonial belaka. Jadi begini, tahun ini kita mencoba mengsinergikan peringatan Hari Anak, kemudian Hari Anak Nasional, Hari Remaja dan Hari Keluarga. Kita coba padukan dari beberapa SKPD yang mengulai kegiatan itu, yaitu DISDIK, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan juga Badan Narkotika Kabupaten. Kita ingin melalui peringatan bersama ini, karena pada hekatnya anak, remaja dan keluarga adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, makanya kita coba tahun ini memadukan kegiatan itu dalam sebuah peringatan bersama. Yang kita sebut, berharga, bersinergi Hari Anak, Hari Remaja dan Hari Keluarga. Untuk ini Pak, tujuannya yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait, seperti apa Pak Nanti? Agar betul-betulnya, Pak. Tujuan peringatan ini kita ingin lebih mengingatkan kepada masyarakat tentang peran anak, peran remaja, fungsi anak, fungsi remaja, dan terlebih bagaimana peran dan fungsi keluarga bisa memayungi, mendidik, membentengi anak dan remaja. Karena apapun anak dan remaja adalah generasi penerus dan pewaris bangsa ini, itu sehingga ke depan potensi anak, potensi remaja, dan pelecehan-pelecehan yang terjadi terhadap persoalan anak, remaja tidak diharapkan tidak terjadi lagi. Sejauh ini Pak, peran keluarga dan anak, Pak, pada tahun-tahun sekarang banyak beredarnya, masuk merasa, akankah nanti dari pemerintah sendiri, khususnya ke Bupatan Bogor, akan memberikan ujangan-ujangan seperti itu, Pak? Diharapan melalui momentum seperti ini bisa mengingatkan kita semua, dan bisa melakukan upaya-upaya preventif. Dan dengan demikian, peringatan tidak hanya sekedar seremoni, oleh karena peringatan dalam sebuah acaranya juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa mengawal kehidupan anak, remaja, sejauh usia dini, sampai kemudian bagaimana memerankan fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Untuk hari anak sendiri, Pak, kita akan berkenalkan pada tahun ini? Ya, berharga ini direncanakan akan kita laksanakan tanggal 1 September di lapangan dan gedung Tegar Beriman. Di lapangan akan hadir seribu anak usia dini, kemudian di gedung Tegar Beriman akan hadir mulai dari unsur anak, remaja, sampai keluarga. Dan insya Allah Ibu Bupati akan hadir pada waktunya. Memang kalau dari sisi waktu, ini sudah terlambat, karena peringatan hari anak dan hari keluarga itu jatuh pada bulan Juli, hari remaja itu jatuh pada bulan Agustus. Namun demikian, kita tidak bermaksud mengesampirkan waktu, karena memang kesibukan dan kepadatan acar di Kepalatan Bogor, dan ini juga kita masih rangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Adakah harapan ya Pak pada hari anak lantan, hari remaja ini Pak? Harapannya sinergitas yang kita padukan antara kegiatan hari anak, remaja dan keluarga ke depan menjadi sebuah pola, sehingga 2017 nanti ada sebuah pola kegiatan yang betul-betul terpadu bagaimana kita semuanya bisa mengingatkan masyarakat layak ramai tentang bagaimana kita bisa mendidik anak, mengarahkan remaja, dan meningkatkan fungsi dan peran keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!